rasanya gimana ya ya Allah nikmat mana yang aku diserahkan ya Masya Allah ada melon apa yang ini bentuknya Assalamualaikum Masya Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari mana ini ya ini tadi ada beberapa agenda rapat kemudian harus berkunjung ke masyarakat lah sibuk banget sekarang ya mas ya harus bermanfaat untuk masyarakat Masya Allah ini loh saya kok lihat melon dari Habsadi Farm kok melon bentuknya api-api kayak gini ya mas ya ini melon apa ini kok menarik banget kayak gini bentuknya namanya melon hidroponik minim pesticida mas termasuk golongan melon premium oh gitu ya teksturnya lembut rasanya manis bahkan ada yang sampai serasa makan madu wah ini tertarik ini mumpung panas-panas kayak gini nih paling enak memang kita panas-panas gini dimakan melon ini kita mau buka yang ini dulu ya melon jenis alia ayo sama-sama kayak apa rasanya ya panas-panas gini panas-panas gini masya Allah warnanya menarik ini menggiurkan ditiris aja mak keras keras menarik gimana rasanya mas manis banget bener pas banget ini ketika terik panas matahari ini bisa menghilangkan dahaga kalau dengan rasa melon pada umumnya gimana wah gak sehat ini lebih dari manisnya bener-bener sekarang kita coba melon yang satu ini bentuknya kayak pelewah tadi minim pesticida ya nah ini yang sehat ini seperti ini penanganan khusus silahkan dimakan insya Allah nanti yang agak gede dikit boleh ya beres tak gede ke gimana mas Toro rasanya memang ini lebih crunchy ya dibanding yang tadi kalau tadi itu sebenarnya gini crunchy nya ada namun dia lebih tekstur juicy lebih agak lembut dikit tapi kalau dibandingkan ini ya ini dari suaranya kayak makan kerupo gitu manisnya luar biasa ya ini namanya melonnya melon nadir mas lebih manis yang mana manis nadir manis nadir Masya Allah enak nah kita coba yang ini siap ini namanya melon raiha mas nah yang ketiga ini paling best seller di habsadifam bentuknya paling bagus emang emang ini nah coba apakah sesuai bukanya cuma keras 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 wih lebih pekat orangnya lebih pekat ya ini dari 3 melon ini memang warnanya yang paling menarik ini ya lebih pekat menarik dari warnanya saja sangat menarik ya ini ya betul ini orangnya lebih tua ya lebih pekat dan ada aromanya ya aroma menambah kesegaran buah ya sekarang Mas Toro harus wajib coba ini betul ah agak gede gitu loh tadi tadi gitu lah ya mantap itu nah kita coba kan semoga cocok rasanya dan ini paling best seller di dari habsadifam dari beberapa tadi ya Bismillahirrahmanirrahim coba rasanya seperti apa ya sampai seruput seruput gitu rasanya gimana ya ya Allah nikmat mana yang kau diselakan ya wasya Allah ini tak banget ya ini dari 2 tadi bener wih pantas kalau dikatakan best seller best seller ada semacam kayak tighti gitu loh oh lama-lama dimakan kayak tighti gitu jadi tidak hanya manis aja tidak hanya crunchy nya aja tidak hanya juicy nya aja namun ini bener-bener kayak ada tighti nya gitu bentar dulu saya tak makan dulu ya saya sih yuk ikutan makan Mas tak ikutan makan saya ya kebetulan ini Tad ini kandungan airnya lebih lebih banyak ya lebih banyak jadi pas banget ini ketika bener-bener terik panas kayak gini untuk berbuka puasa ya bentar lagi kita masuk Ramadan ini waduh cocok banget ini dari ketiga melon yang tadi ini yang paling jempolan betul dan saya setiap kali tadi nyoba semuanya saya habiskan oh gitu ya bener-bener wasya Allah semuanya enak ya semuanya enak ya tapi bener-bener nih dari semua melon semuanya enak ya saya pengen bawa pulang yang ini nanti Tad ya ya saya pengen bawa pulang yang ini Tad ya nanti ya mohon maaf bayar dulu oh siapa nih dari tiga ini gimana menurut penelitian mas Toro? selama ini mungkin nyobanya di melon-melon yang pada umumnya nyoba hidroponik ya ini ya melon premium dari segi bentuknya aja udah menarik ini kecil-kecil ini cabai rawit nih tekstur ketiga tadi yang saya coba itu yang pertama punya tekstur yang crunchy kriuk-kriuk kemudian ada yang tekstur yang sedikit juicy ya ada lembutnya teksturnya kemudian dari segi aroma dia punya aroma apalagi yang ini ini aroma yang warna aroma yang sejuk dan yang paling penting ya yaitu ya adalah manisnya aduh bener-bener ini gak ada dua nya tertarik banget nih jadi manis banyak airnya dan ini saya puas banget nih bener Kak ini maaf nih mas kalau belum nanya jenengan udah pernah makan melon hidroponik kayak gini belum? nah ini adalah yang pertama kali ini baru pertama? iya dan saya bener-bener tertarik dengan melon hidroponik ini luar biasa rasanya yang paling penting saking enaknya ya gak bisa di kata-katakan betul yang lebih baik banyak makan masya Allah kan sebenarnya ini bulan Ramadan ini cuaca kadang panas dingin hujan segala macam betul tips apa nih kira-kira karena Mas Toro sendiri kan orang sibuk ya betul jadi dia juga kondisinya selalu segar masya Allah kalau saya agar tetap selalu fit tetap selalu sehat yang jelas jaga pola makan salah satunya dengan mengkonsumsi buah-buahan buah-buahan yang tentunya sehat bagaimana itu yang sehat? yang minim pesticida seperti buah melon hidroponik dari Absadi Farm terima kasih terima kasih